Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri menggagalkan penyeludupan puluhan TKI ilegal ke Malaysia. Petugas juga mengamankan dua orang tersangka yang berperan sebagai penampung dan tekong. Pengiriman tenaga kerja ke luar negeri secara ilegal melalui batam masih menjadi bisnis menggiurkan. Hampir setiap hari terjadi pengiriman TKI ke Malaysia dan ke negara lainnya, baik melalui pelabuhan resmi maupun pelabuhan tikus. Kali ini petugas dari Direktorat Kriminal Umum Polda Kepri menggagalkan penyeludupan TKI ke Malaysia. Dua orang tersangka yakni B dan A diamankan polisi bersama 21 orang calon TKI yang hendak mereka berangkatkan ke Malaysia dari pelabuhan tikus mata ikan nongsa. Para calon TKI ilegal ini akan dikirim ke batam dengan menggunakan sebuah speedboot. 21 calon TKI ini berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Para calon TKI ini diiming-iming kerja di Malaysia dengan upah yang lumayan besar. Untuk bisa dipenangkatkan ke Malaysia, masing-masing korban dimintai uang sebesar 7 juta hingga 10 juta rupiah. Ya kita mengamalkan dan menyelamatkan ya, mengamalkan dan menyelamatkan 21 orang, 8 perempuan, 13 orang laki-laki. Yang diduga akan dilakukan pengiriman atau diselundupkan bahasa zaman dulunya itu. Bahwa di sekarang kita dilakukan pengiriman migrat ilegal ya. Diamankan itu pada tanggal 5 Agustus pukul 2.30. Diamankan sekaligus dilakukan proses penangkapan terhadap pelaku yang mengirimkan itu. Tersangka sementara 2, ya. Dia peran itu sementara itu? Ya, sementara itu kita dapatkan sebagai pengirimannya dulu. Dan pengurus. Serta nakoda ya. Para tersangka akan dijerat pasar 81 dan 86 Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja imigran Indonesia dengan acaman 10 tahun penjara serta dendas besar 15 miliar rupiah. Dari Batam, Gosti, Yenosa, Ainus, melaporkan.